Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ladang Sosmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu video tutorial Cara aktifkan selalu terjemahan postingan tiktok Nah oke, buat teman-teman pengguna tiktok Kan sering ya kita itu ketika scroll tiktok Kita itu nemuin di beranda tiktok kita Itu video dari luar negeri ya teman-teman Nah disitu mungkin di antara teman-teman itu ada yang gak tau dengan bahasanya Bahasa mereka Nah disini teman-teman jangan khawatir Teman-teman itu bisa pakai cara ini untuk menerjemahkan bahasanya Nah oke, disini buat teman-teman yang kalian itu penasaran dengan caranya Kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Namun seperti biasa sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Yaitu video-video terupdate dari channel ladang sosmed Oh ya disini sebelum kita ke tutorialnya Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara memulihkan video tiktok yang terhapus di hp realme Untuk videonya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas Nah oke langsung aja kita ke tutorialnya Disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi tiktok dan fun kita ya teman-teman Nah oke langkah pertama disini kita bisa langsung masuk ke menu profil yang berada di pojok kanan bawah ini ya teman-teman Ini kalian tap aja Nah oke langkah selanjutnya disini teman-teman bisa langsung masuk ke menu garis 3 yang berada di pojok kanan atas ini kalian tap Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan dan privasi Nah oke langkah selanjutnya disini teman-teman bisa langsung masuk ke menu bahasa ini ya teman-teman Ini kalian tap aja Nah oke disinilah teman-teman itu bisa mengaktifkan untuk selalu terjemahkan postingan tiktok Disini sudah ada yaitu menu selalu terjemahkan postingan tiktok Nah disini cara untuk mengaktifkannya itu mudah banget teman-teman tinggal tap aja seperti ini Nah otomatis untuk fitur selalu terjemahkan postingan tiktok itu sudah aktif di aplikasi tiktok kalian ya teman-teman Nah otomatis ketika kalian sudah mengaktifkan untuk fitur ini Untuk postingan akan diterjemahkan ke dalam bahasa terjemahan anda Bila memungkinkan Bagian yang diterjemahkan adalah deskripsi postingan Judul foto Subtitle video Dan teks dalam video Ini kalau teman-teman itu sudah mengaktifkannya Nah sebelumnya disini teman-teman bisa atur terlebih dahulu untuk terjemahkan ke bahasanya teman-teman Teman-teman bisa atur disini Teman-teman ingin terjemahkan ke bahasa apa Nah disini kan saya bahasa Indonesia jadi saya pakai bahasa Indonesia teman-teman Disini teman-teman tinggal setting aja sesuai dengan keinginan kalian Nah oke jadi kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman Cara untuk aktifkan selalu terjemahan postingan di tiktok Nah oke disini sebelum video ini saya tutup Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara mengatasi beranda facebook yang tidak muncul Untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini Nah oke mungkin itu aja teman-teman video tutorial dari saya kali ini Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih